Laisalaka tidaklah bagimu Muhammad Nabi Jadi segitu apa namanya Upaya keras Nabi dan kaum muslimin Itu Allah katakan Laisalaka Tidak ada campur tangan kamu Muhammad Jadi merupakan ini memang pertolongan Allah Perang pun memang tujuan Allah Mereka kan Nabi gak niat perang ya Tapi tadi kata Allah seandainya Mereka janjian pun gak akan ketemu Gak akan amrokan Tapi memang Allah sudah takbirkan Ini kan tiga segitiga kan Jadi kelompok kaum muslimin Sebelah sini Sebelah sana dari kapilah dagang dari Sam tadi Lusofian Nah ini dari Mekah Itu nilalah bisa amrokan seperti itu Nah ini karena memang Allah yang punya rencana Laisalaka tidaklah ada bagimu Muhammad Minal amri dari urusan Minal amri dari urusan Syaiun sedikit pun Jadi gak ada campur tangan Nabi Artinya kemenangan itu muftrak seperti disebut dalam ayat yang ke Berapa? Yang ke 1, 2, 6 Dan tidak pertolongan itu kecuali datang dari sisi Allah Jadi memang pertolongan Allah Kalau mau dihitung-hitung di atas kertas pasti kalah Muslimin cuma 300 Gak siap perang Karena memang gak niat perang Mereka seribu niat perang Kecuali yang kelompok dagang Jadi tidak ada campur tangan Nabi Untuk urusan kemenangan ini Ini mutrak adalah pertolongan Allah Jadi mereka yang kemudian tertawan Mereka yang tertawan Nah itu Terserah nanti Allah mau merima taubatnya atau tidak? Nah seperti siapa? Abas, Maman Nabi Masalah Mata Taubat Karena dia masuk Islam Gitu kan Aoyatuba alaihim Atau dia Allah menima taubat atas mereka Ayu'adzibahum Atau Allah hendak apa? Menyiksa mereka Fa'innahum Maka semuanya mereka Itu adalah zolimun Orang-orang zolim Jadi orang-orang musrik itu orang yang zolim Bahkan mereka Termasuk melakukan tindak kemusrikan yang paling Apa? Paling besar Inna syirkala zulmun azim Syirik itu kezoliman yang paling besar Itu